News Kompas TV dari sidang lanjutan, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa kali ini menghadirkan seahli dari Digital Forensik Pusla For Fori, Heri Prianto. Heri Prianto dalam persidangan kali ini memberikan keterangan terkait dengan rekaman CCTV yang ia peroleh dari penyedik Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Juli lalu. Dan rekaman CCTV ini ia dapatkan dari bentuk flash disk atau bukan di VR CCTV secara utuh. Namun demikian dari keterangan sempat terlihat bagaimana menjelang peristiwa penembakan ataupun kedatangan dari Verdi Sambo dan juga Yosua Huta Barat di rumah Saguling dan juga di rumah dinas Verdi Sambo. Di menit 15.53 lewat 51 detik, waktu CCTV menunjukkan Riki Rizal keluar dari lift di rumah Saguling, Jakarta Selatan. Dalam sidang hari ini, ahli Digital Forensik Pusla Fori menunjukkan sejumlah rekaman kamera CCTV. Di menit 15.53 lewat 52 detik, waktu CCTV terlihat Riki Rizal keluar dari lift usai turun dari lantai 3 rumah Saguling. Sementara di menit 15.56 lewat 53 menunjukkan Richard Eliezer membuka pintu dan masuk ke lift. Saat itu menunjukkan bahwa Eliezer menuju lantai 3 rumah Saguling. Waktu CCTV di sekitar menit 16.53 lewat 54 menunjukkan lift turun dari lantai 3 dan Eliezer keluar dari lift menuju garasi. Tentu ini menjadi galian dari hakim terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah Saguling yang sebelumnya menurut keterangan dari terdakwa Richard Eliezer, Ia sempat dipanggil oleh Ferdi Sambo dan juga Putri Candawati untuk menemuinya di lantai 3 Saguling. Dalam keterangan sebelumnya, Richard Eliezer menyatakan bahwa ia mendapatkan perintah untuk menembak Yosua Utabarat, terutama pada saat dia akan menuju rumah dinas Ferdi Sambo di Durian 3, Jakarta Selatan. Terima kasih.